Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel yang di entertainment Terima kasih teman-teman untuk yang sudah subscribe dan setia buat nonton channel dan video aku ya Nah kira-kira teman-teman kalau udah ngeliat ini teman-teman udah kebayang nggak kira-kira ini mau masak apa nah ini aku buat menu pendamping makanan ketupat Oke stay tune ya kalau mau tahu panaskan air hingga mendidih kemudian masukkan rempeluati dalam ukuran 500 gram kemudian tambahkan 1 sendok teh garam masak sampai matang sambil menunggu rempeluatinya matang agar tidak terbanyak waktu yang terbuang kita potong-potong dadu kedua buah kentang agak besar nah usahakan potongnya sama agar tingkat kematangannya nanti sama buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya tekan tombol loncengnya jangan lupa jangan lupa juga share ke semua media sosial yang teman-teman punya kemudian jangan lupa like dan comment jangan lupa ketika-tikik like aku ya di Instagram Oke lanjut kemudian maskan pen tambahkan minyak sedikit aja jangan terlalu banyak karena saya tidak suka minyak kemudian tambahkan kentang yang sudah dipotong-potong kita masak hingga agak coklat Oke ini kentangnya udah agak coklat nanti kita akan masak lagi Oke kita sisihkan ke piring nah setelah memupaskan tanah goreng kentangnya ternyata mempeluatinya udah matang dan kemudian kita potong-potong dadu diusahakan aja dadu cuman potongannya jangan terlalu kecil ya karena kalau terlalu kecil dia akan hancur nantinya Oke kita potong semuanya sampai dengan selesai kemudian simpan di dalam sebuah wadah ini masaknya simpel banget kok bun dan dijamin pastinya rasanya enak dan mantap oke potongan peluatinya sudah selesai kemudian kita tumis bumbu halusnya terdiri dari 6 siung bawang putih 10 siung bawang merah 6 buah cabai merah tanjung atau potong pot kecil agar lebih memudahkan blendernya bekerja kemudian 5 butir kemiri yang sudah disarai dan tambahkan juga 1 sendok teh terasi dan 4 cm jahe kemudian blender semuanya ya bun sampai lembut kalau aku tambahkan sedikit air tapi kalau Bunda mau pakai minyak monggo kemudian kita blender sampai benar-benar halus oke blender sudah selesai kemudian kita siapkan wajan tambahkan sedikit minyak kemudian masukkan bumbu halus yang sudah kita blender jangan lupa tambahkan 4 lembar daun salam 1 batang serai 2 jepala kuas digeprek dan kemudian aduk kembali jika memang kurang minyaknya jika bisa ditambah juga ya bun jangan lupa gunakan minyak kelapa atau minyak zaitun yang lebih sehat oke bumbu sudah matang kita masukkan kentangnya sudah kita goreng kemudian kita masukkan kembali rempol ati yang sudah kita cincang kemudian aduk sampai merata jangan lupa tambahkan 50 ml air oke saatnya disini tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 2 sendok makan gula merah seperempat sendok teh merica jangan lupa tetap disini rasa ya Bunda karena setiap orang memiliki rasa yang berbeda ya ada yang suka kuat asin ada yang lebih suka manis gitu kan sepenuhnya sih ini gurih ya Bund disini aku pakai kaldu jamur andalan terus tetap sehat walaupun harganya memang cukup mahal Bunda tapi mungkin itu investasi kesehatan kita di masa yang akan datang kemudian aku tambahkan irisan cabai merah besar oh iya Bunda kalau misalkan ada petai itu bisa masuk juga loh di masakan ini bisa Bunda tambahkan disini dan rasanya ah mantap karena di daya aku masih susah nih Bund katanya ceng tepatnya belum musim oke dari tadi kita masak udah tahu kan ini judul masakannya apa Yap bener judulnya adalah sambal goreng kentang ati rempol ini cocok banget buat teman apa Bunda saat lebaran Oke bener saat makan ketupat saat lebaran nah Bunda wajib masak ini nih biar masakan ketupatnya tambah mantap jadi bervariasi selain juga opor ayam hmm wanginya enak banget bun jadi lapor sabar-sabar masih belum buka plaza se-senak itu wanginya Masya Allah Bunda-bunda semuanya wajib ikut di rumah jangan sampai semua bahan-bahan terskip karena itu kunci kenikmatannya adalah bumbu yang lengkap dan pakaran yang pas bumbu yang lengkap Hai Oke masak sampai dengan matang kemudian Terima kasih.